Hai semua, jumpa lagi di Bingo, belajar bahasa inggris online. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang noun clauses. Sebuah noun clause memiliki sebuah subjek dan verb. Noun clause adalah clause sign berfungsi sebagai peganti kata benda. Noun clause selalu diawali oleh sebuah clause marker atau penanda yang mengawali sebuah klausa. Karena noun clause memiliki fungsi seperti kata benda, maka noun clause tampak menjadi subjek. Contohnya, Dalam kalimat ini, jokes adalah sebuah kata benda yang berfungsi sebagai subjek. Jika kita ingin menggunakan noun clause, kita bisa mengganti kata benda tersebut menjadi sebuah klausa. Seperti pada contoh kalimat berikutnya, yaitu, What Sam says is very funny. What Sam says adalah noun clause. Noun clause pada kalimat ini terdiri dari sebuah marker yaitu word, lalu subjek yaitu sem, dan verb yaitu says. Sama halnya seperti subjek, kita juga melihat penggunaan noun clause di posisi objek, dan juga objek of preposition seperti pada contoh berikutnya. Address adalah kata benda. Kita bisa menggantinya dengan noun clause, where he lived. Begitu juga dengan party, yang dapat diganti dengan who was invited. Sebuah noun clause harus diawali oleh sebuah marker atau penanda. Di antaranya ada that, yang menyatakan sebuah fakta. Contohnya, I knew that he had to go. That he had to go adalah noun clause, yang menyatakan sebuah fakta. Selanjutnya, what. What juga menyatakan sebuah fakta. Contohnya, Everyone was surprised at what he brought for the picnic. What he brought for the picnic adalah noun clause, yang juga menyatakan fakta. When, menyatakan waktu. Contohnya, He told us when the plane will arrive. When the plane will arrive adalah noun clause, yang menyatakan waktu. Where, menyatakan tempat. Contohnya, Where they are going on their honeymoon is a secret. Where they are going on their honeymoon adalah noun clause, yang menyatakan tempat. Why, menyatakan alasan. Contohnya, She wouldn't say why he left so early. Why he left so early adalah noun clause, yang menyatakan alasan. Who, menyatakan seseorang. Contohnya, Who sent the letter is a mystery to me. Who sent the letter adalah noun clause, Yang menyatakan seseorang sebagai subjek. How many, Menyatakan kuantitas, Atau berapa banyak. How many digunakan untuk benda yang bisa dihitung, atau countable noun. Contohnya, I've lost count of how many times I've broken my glasses. How many times I've broken my glasses adalah noun clause, Yang menyatakan jumlah banyaknya sesuatu. Sama seperti how many, How much juga menjelaskan jumlah atau berapa banyak suatu benda. Namun, how much digunakan untuk benda yang tidak bisa dihitung, atau uncountable noun. Contohnya, He wasn't paying attention to how much he ate. How much he ate adalah noun clause, Yang menjelaskan jumlah banyaknya sesuatu. How, Menyatakan manner atau cara. Contohnya, He showed us how he was going to win the race. How he was going to win the race adalah noun clause, Yang menyatakan cara atau bagaimana sesuatu terjadi. Which, Menyatakan pilihan. Contohnya, I didn't know which book I was supposed to read. Which book I was supposed to read adalah noun clause, Yang menyatakan pilihan. Whose, Menyatakan kepemilikan. Contohnya, I never found out whose car was parked outside our house. Whose car was parked outside our house adalah noun clause, Yang menyatakan kepunyaan atau kepemilikan. Whom, Menjelaskan seseorang. Jika sebelumnya who untuk subject, Whom digunakan untuk object. Contohnya, So they now to whom he was engaged. Whom he was engaged adalah noun clause, Yang menyatakan seseorang yang menjadi objek. Whether, Menyatakan dua atau lebih alternatif atau pilihan lain. Contohnya, I didn't know whether I should bring my bike or leave it at home. Whether I should bring my bike or leave it at home, Menyatakan dua alternatif pilihan. Yang terakhir, Sama halnya seperti weather, If juga dapat menjelaskan alternatif atau pilihan lain. Penggunaan if ini sama dengan weather, Dan dapat saling menggantikan. Contohnya, I didn't know if I should bring my bike. If I should bring my bike adalah noun clause, Yang menyatakan dua alternatif pilihan. Akhirnya, Sampai disini saja video kali ini. Semoga materi di video kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, Comment, Share, Dan subscribe. Thank you dan Bye. Sub indo by broth3rmax